Selamat siang semuanya. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Kita tunggu temennya. Sudah makan? Sudah. Sudah makan? Sudah belajar? Sudah. Ada nggak yang baru bangun tidur? Sudah nangis belum? Sudah nangis belum? Sudah lama bangun ya. Kita nunggu temen yang mau masuk ya. Ada dua menit lagi. Kita baru mulai ya. Oke. Semangat. Jawabannya nggak semangat. Berarti nggak semangat. Ini yang wajahnya. Nggak kenyataan. Nggak kenyataan. Nampak wajahnya mumput. Aduh, ini rumput. Yuk, wajahnya. Kakal ini wajahnya mumput. Senyum. Yuk. Nggak lupa senyum. Sebenarnya sehat, kan? Sehat semua. Ini wajahnya. Ini wajah-wajahnya. Wajah anak perempuan. Mora mana Mora? Mora. Enak. Enak. Finley. Enak. Mora. Mora. Mora mana Mora? Mora. Mora. Siapa? Mora. Mana ya? Richard. Juan. Ferro. Waktunya sudah ya kakak-kakak. Iya. Sudah mulai ya. Sudah jam. Ya, boleh mulai. Sudah. Oke. Sudah mulai semuanya. Ya. Nih, sebelum kita mulai. Adik-adik yang ada di rumah. Tolong cari tempat yang kamu bisa diam sambil mendengar peramuka kita ya. Jadi nggak, videonya nggak bergerak. Cari tempat. Nah. Ya. Jadi kamu nggak kemana-kemana. Ya. Duduk yang... Enang. Sudah? Ini yang berdiri, yang masih cari tempat, kakak-kakak. Tidak. Oke. Begini tertip kan. Semuanya dulu. Sambil melihat teman-teman dan kakak pembinaannya. Kita mulai ya. Sebelum mulai, kakak. Apa kabar semuanya? Hai. Hai, kak. Hai. Hai. Hai, kakak. Hai, kakak. Hai, kakak. Kakak ya. Panggil kakak ya. Ayo, panggilnya kakak. Baik ya. Kalau kakak. Apa kabar, adik-adik? Hai, kakak. Baik, kakak. Semangat. Semangat. Sudah makan? Sudah. Sudah. Sudah, dong. Sudah, dong. Tugas sekolah hari ini. Tugas-tugas sekolah hari ini selesai? Selasai. 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 Yang belum, nanti lanjut. Sudah. 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 Dimitri, Dimitri, Lala. Kau tindang soalnya. Kita mulai dengan berdoa. Nah, doa pembuka. Doa pembuka nanti yang di-pem. Putri. Doa pembuka yang di-pem, putri. Nah, sekarang. Sebelum kakak dulu. Siapa yang meminta doa pembuka? Dari 5A, B, C, D. Yuk, siapa yang berani? Yang putra, yang putra. Oke, sudah. Ada? Angkat tangannya. Kita lihat. Atau kakak yang luncuk, ya? Kita lihat dulu nih. Siapa aja yang ngajuk? Ya. Ya, mimpin doa, anak putra, adalah. Aduh, ini ada wajahnya, gak kelihatan. Siapa yang berani? Ini yang namanya, siapa ya? Itu namanya Marcel Aurelius. Ah, Marcel Aurelius. Marcel Aurelius. Marcel Aurelius. Bikin doa ya. Yang penutupnya. Yang penutupnya, anak putri. Tadi sudah ada yang angkat tangan. Yang putri, yang putri. Ya, yuk. Nah, ini Chris ya, dan yang angkat tangan. Ya, 5A apa kata T? 5A. Oh ya, siap ya. Itu nanti penutupnya. Oke, kita mulai dengan doa yang ditutup oleh Marcel Aurelius. Marcel Aurelius. Marcel Aurelius. Yang lainnya, penutupnya boleh di-mute. Yang Marcel Aurelius yang bicara. Yang kita duduk, ayah. Ayo Marcel. Yang lainnya, penutupnya boleh di-mute. Yang lainnya, penutupnya boleh di-mute. Terima kasih. Diskon ya? Iya. Benar. Marcelnya mana ini? Dalam melakukan pemanahuan dan tak peserta. Salah satu yang Anda lakukan adalah... Marcel hilang. Marcelnya kok hilang? Takut kali Bu, takut. Oh ini ada, ada. Ada, ada. Kayaknya malu Bu. Enggak malu. Enggak malu, Marcel pinter. Temannya enggak ada malu ya. Yuk Marcel pimpin doa. Siap sayang. Teman-teman. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman. Teman-teman. Terima kasih. Abang mau belajar. Pada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan Dan sepanjang segala Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Selamat siang semuanya Selamat siang semuanya Ya Suara kakak kedengaran Kalau dengar semua Tangannya di Lamba, iya batik kedengaran Oke Nah Salam Pramuka Ada yang belum salam nih Berarti enggak dengar suar kakaknya Salam Pramuka Salam Ya Nah Minggu kemarin materi sudah diberikan Sama Kak Aga dan Kak Di Tentang Pramuka Dan atribut Baju Pramuka Ya tadi Ada kelas 5 Nanya tentang logo-logo Apa aja yang ada di Baju Pramuka Nah Semua kakak-kakak pembina yang Menurutkan materi Jujur ini Nanti akan di-share ke Link agenda sekolah Ya Semuanya Mulai dari logo Baju Pramuka Mula dari logo Baju Pramuka Materi Lagu Akan dikirim lewat agenda sekolah Kalian nanti bisa buka di rumah masing-masing Ya Nanti bukanya ini setiap hari Rabu Walaupun tidak ada Ex School Ya Kalian bisa baca kembali apa saja materinya Atau boleh bernyanyi Ya Jadi nanti kakak pembina akan buka setiap hari Rabu Link Ex School Pramuka Jelas ya Kalau jelas di tangannya jempolnya diginiin Jelas ya Jempolnya Oke Berarti semua jelas Ya Karena kakak Kak Melda gak dengar suara adik-adik Ya Nah yang kakak dengar hanya tangannya aja Semuanya dengar Oke Iya Nah sebelum Sebelum kita akan belajar materi Kita nyanyi dulu Lagu Pramuka Ini Ini siapa kakak Ya share screen Semuanya nyanyi ya Duduk di Sampai ya Lagu apa kak Melda Sampai kita dengar ya Ayo Tidak corek-corek Terima kasih Anak-anak yang corek-corek Tolong dihapus ya Oh iya Disable aja dulu Sub share Oke Ulang ya Ulang ya Nah Adik-adik Yang di rumah Ini kamu boleh Sambil nyanyi Ya Nah Disini nanti ada musiknya Ada teksnya Boleh diikutin Ya Sudah pernah dengar lagu ini Waktu disiaga Sudah kak Nah Kalau sudah berarti kita ngulang kembali Ya Biar mungkin ada yang sudah lupa Nanti semoga tahun depan Kalau kita nanti ketemu di tahun depan Ada musiknya Ini lagu ini harus dinyanyi Tanpa lihat Jelas Mana jempolnya jelas Ya Dinyanyi ya Masih ingat kan Dinyanyi ya Dinyanyi ya Dinyanyi ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi nanti adik-adik Video ini Kakak akan kirim ke agenda sekolah Kalian boleh nyanyi Di rumah masing-masing Nadanya cepat ya Ikuti lagu yang ada di video Jelas ya? Oke Semangat Salam Pramuka Tepuk Pramukanya belum ada Tiga kali Tepuk Pramuka 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 Praja muda karana Yes Nah ya sekali lagi ya Tiga kali Tepuk Pramuka 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 Praja muda karana Yes Selanjutnya 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 hari ini Akan dipandungkan Sama Kak Tati Kita lihat ya materi apa hari ini Tentang Pramuka Penggalan Yuk Kak Tati Silahkan Selamat siang adik-adik semuanya Hari ini kita akan belajar Tentang kode kehormatan Pramuka Nah kode kehormatan Pramuka Penggalang ada dua Yang pertama adalah Dasar Dharma Yang kedua adalah Prisat Untuk Dasar Dharma Pramuka Dasar Dharma Dasar dari kata dasar Yang artinya Sepuluh Dan Dharma Artinya Tuntunan Jika dimenai Dasar Dharma Berarti Sepuluh Tuntunan Tingkah lagu Bagi Pramuka Indonesia Yang berisi Ketentuan Moral Atau Watak Pramuka Serta Penjabaran Panjaman Silah Para Anggita Pertama Diharapkan Dapat Mengerti Menghayati Dan Mengamalkan Setiap Sutirnya Kedalam Kehidupan Sehari Hari Nah Jadi Kita Mengamalkannya Dalam Sehari-hari Adik-adik Ya Nah Berikut isi dari Dasar Dharma Pramuka Pramuka Itu Satu Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kemudian Yang kedua Cinta Alam Dan Kasih Sayang Sesama Manusia Artinya Bahwa kita harus Cinta Terhadap Alam Yang kita Yang ada Di sekitar kita Kemudian kita juga harus Kasih sayang Atau Mencintai Sesama Manusia Yang ada Di sekitar kita Terutama Dalam Keluarga Lingkungan Ya Masyarakat Kita harus Menyayangi Sesama Kita Kemudian Yang ketiga Patriot Yang Sopan Dan Mesatria Jadi kita harus Sopan Harus Berani Dan Harus Jujur Yang Keempat Patuh Dan Suka Bermusiawara Patuh Kepada Orang Tua Patuh Kepada Guna Kemudian Kita Maksaikan Masalah Biasanya Dengan Apa Kepada Kepada Adik-adik, kakak akan ulang dari yang pertama Yaitu hari ini kita belajar tentang kode kehormatan perangka Yang pertama adalah dasar dharma Kemudian yang kedua adalah trisatya Nah adik-adik tangannya tidak corek-corek ya Kemudian Dasar dharma berasal dari kata dasar Yang artinya apa ini? Sepuluh ya, dan dharma itu tuntunan Jika dimaknai dasar dharma berarti Sepuluh tuntunan tingkah laku Bagi pramuka Indonesia Yang berisi ketentuan murah Atau watak pramuka Serta penjabaran fantasila Di sini tertulis Sepuluh tuntunan tingkah laku Ya anak-anak ya Kemudian Para anggota pramuka Diharapkan dapat mengerti Kemudian menghayati Dan mengamalkan setiap butirnya Kedalam kehidupan sehari-hari Mengamalkan itu artinya Melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Nah berikut ini Isi dari dasar dharma pramuka Yaitu pramuka itu Satu Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Kita harus bertakwa kepada Tuhan Harus rajin beribadah Berdoa Menghargai Pemerlukan agama lain Begitu ya Kemudian yang kedua Cinta alam dan kasih sayang Sesama manusia Dengan alam sekitar kita harus Menyayangi Caranya Bisa menanam pohon Di sekitar rumah Kemudian Kita juga harus kasih sayang Sesama manusia Menyayangi anggota keluarga Kemudian Sesama Teman-teman juga Saudara Dan siapapun yang kita jumpai Yang ketiga Patriot yang sopan dan kesatria Kita juga harus sopan kepada Siapapun Kemudian selanjutnya Patuh dan suka bermusyawarah Kita patuh kepada orang tua Tua di rumah Kepada guru Dan kepada orang-orang Yang kira-kira bisa menjadi Panutan kita Banyak sekali kan Terutama kepada orang tua Harus patuh Kemudian suka bermusyawarah Jadi kalau menyelesaikan masalah Kita harus bermusyawarah Jadi tidak Memaksakan Kehendak kita Yang kelima Rela menolong dan Tabah Jadi kalau ada kesulitan Siapapun Kita Rela menolong Jadi tidak egois Kemudian tabah Tabah itu Tidak tengeng Kemudian Kemudian Untuk beberapa kesulitan Kita Sanggup untuk Mengatasinya dengan Baik Tidak cepat Mengerah Kemudian Rajin Terampe dan Gembira Kita harus rajin Kemudian kita harus Terampe dan kita selalu Gembira Selalu suka Kita dalam Keadaan apapun Walaupun tugasnya banyak Kita tetap Suka Sipah Begitu ya Kemudian Untuk yang ketujuh Hemat Cermat Dan bersahaja Hemat Artinya tidak boros Tidak terus Memakai apapun Menggunakan Apapun Kita harus cermat Jadi seperlunya saja Menggunakan air Menggunakan listrik Menggunakan uang Menggunakan buku Dan lain-lain Kemudian Cermat Liti Dan bersahaja Kemudian Nomor tujuh Disiplin Berani dan Setia Kita harus Disiplin Menjalankan tugas Disiplin untuk Mengerjakan tugas Sehingga Pada saat upload Kita tidak Habisan waktu Kemudian harus Berani bertanya Kalau tidak Tahu Kemudian kita juga harus Setia Menjalankan tugas Dari mama Papa Ataupun dari Bapak-ibu Kemudian Yang kesembilan Adalah bertanggung jawab Dan dapat Dipercaya Kalian Tanggung jawab Terhadap tugas kalian Tugas kalian yang diberikan oleh Guru Atau orang tua Kita bisa Lakukan dengan baik Kita bisa bertanggung jawab Dan dapat dipercaya Karena Kalau sudah dipercaya Berarti Kalian sudah Tanggung jawabnya Sudah bagus Misalnya nih Nanti Dikerjakan Latihan Ips ya Mama dan papa Ke kantor Begitu Papa mama pulang dari kantor Kalian sudah Mengerjakan Artinya Kalian sudah dapat Bertanggung jawab Dan dapat Dipercaya Terhadap tugas Yang telah Diberikan Begitu ya Adik-adik ya Kemudian Tugas-tugas yang lain Di rumah Banyak Yang penting Kalian harus Patuh kepada Orang tua Orang tua akan Melatih kalian juga Dengan Bertanggung jawab Dengan cara Memberi tugas-tugas Dari yang ringan Ataupun Yang Sesuai dengan Kemampuan kalian Itu Untuk melatih kalian Bertanggung jawab Yang ke sepuluh Suci dalam pikiran Berkataan Dan berkuatan Jadi kita Kalau berpikir Yang positif saja Untuk Berbicara Yang baik Kemudian Untuk melakukan Berkuatan juga Yang baik Begitu anak-anak ya Untuk Dasar Dharma Jadi dasar Dharma Kalau kalian akan Menghafal Kalian bisa Ambil Suku kata yang Paling depan Mulai ya Disini bisa disingkat Dengan Tati Papa Rera Hedi Betsu Itu untuk Menghafal Dasar Dharma Jika kalian Nanti Punya kesempatan Untuk Percusat Biasanya Ketua kelompok Akan Menyalakan Obor Kemudian Akan Menghafal Satu Dari Dasar Dharma Pramuka ini Kemudian Jadi disini Nanti akan Ada Sepuluh Ketua Kelompok Ketua Regu ya Yang akan Menghafal ini Pada saat Menyalakan Api Unggut Jadi sebelum Api Unggut Dinyalakan Ini ketua Kelompok Akan Menghafalkan Satu-satu Dari Sepuluh Dasar Dharma Jadi ada Sepuluh Ketua Regu Yang akan Maji Berikutnya Nah Untuk Yang kedua Yaitu Tri Satya Pramuka Tri Satya Berasal dari Kata Tri Itu Tiga Dan Satya Itu Artinya Janji Bila Diartikan Tri Satya Adalah Janji Dari Tiga Kode Moral Yang Mendasari Gerakan Pramuka Sesuai Dengan Namanya Prisat Yang Mengandung Tiga Putir Janji Sebagai Berikut Demi Kehormatanku Aku Berjanji Akan Bersungguh Sungguh Satu Menjalankan Kewajibanku Terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Mengamalkan Pancak Jadi Ini Ada Hubungannya Dengan Pancasila Yaitu Silah Pertama Kemudian Juga Kita Akan Menjalankan Kewajiban Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Menjaga Nama Baik Berbakti Yang Utama Yang Dapat Kita Lakukan Pertama Kali Adalah Rajin Belajar Kemudian Kita Akan Mengamalkan Pancasila Dari Kelima Silah Yang Telah Kita Pelajari Kemudian Yang Kedua Menolong Sesama Hidup Dan Mempersiapkan Diri Membangun Masyarakat Jadi Untuk Budaya Tolong Di Indonesia Ini Sudah Bagus Jadi Kalau Ada Kesulitan Kita Saling Membantu Kita Saling Menolong Kemudian Semuanya Itu Untuk Mempersiapkan Diri Atau Untuk Membangun Masyarakat Sehingga Masyarakat Kita Bisa Maju Negara Indonesia Juga Bisa Maju Karena Masyarakatnya Bisa Saling Menolong Menolong Kemudian Yang Ketiga Adalah Menepati Dasar Dharma Dasar Dharma Yang telah Kita Pelajari Tadi Ada Sepuluh Kita Kita Akan Lakukan Kita Akan Menepati Dasar Dharma Itu Adalah Isi Dari Trisat Ya Begitu Anak-anak Ya Mungkin Ada Yang Perlu Disampaikan Dari Kak Aga Dari Kak Dwi Tidak Sudah Cukup Nanti Kita Kembali Dia Oke Tidak Tidak H Tidak Tidak He Tidak He Tidak 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 Halo adik-adik Ini tadi kakak lihat Wajahnya sudah pada Lelah Lelah benar Dari pagi sampai sekarang Masih kegiatan sekolah Tadi sudah diterangkan Sama kata hati Tentang dasar dharma Dan tim Satya Mungkin ada yang Memperhatikan Atau tadi adik-adik yang tidur Kita akan Memberikan semua materi Kepada adik-adik Lewat agenda sekolah Kata harapkan Akhirnya itu di belajar ya Nah karena kamu Sebagai penggalan Sepuluh dasar dharma Dasar dharma tadi Harus kamu Pertahui secara Luar kepala Ya Karena itu nanti Diberusaha itu Dibunakan Semoga Tahun depan Pandemi berakhir Kita bertemu di sekolah Dan melaksanakan Ex-U Pramuka di sekolah Senang gak? Senang kak Mana suaranya senang kak? Senang kak Senang kak Kan itu kita nantikan ya Ex-U Pramukanya Ada di sekolah Kita main Game di sekolah Kita bangun tenda di sekolah Kita Api undur di sekolah Semua kegiatannya ada di sekolah Ya nanti materinya Tolong dibuka di agenda sekolah Semua ya Nah dipelajari Lagu-lagunya juga dipelajari Oke Untuk Pramuka hari ini Sudah berakhir ya kak ya? Ya Sudah Waktunya sudah Biar adik-adik semua istirahat Bikin ada yang belum makan Nah bisa dilanjut Kegiatan di rumah Atau adik-adik Kami bertanya Sama kakaknya Nah Adik-adik Pramuka Ada yang mau bertanya Sama kakak pembina Kak Masuknya kapan? Masuk sekolahnya kapan? Masuk sekolahnya kapan? Masuk sekolahnya kapan? Sekolahnya kapan? Iya Di depan baru Masuk sekolahnya kapan? Di depan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih mati mikirnya. Coba Griselda dinyalakan. Ini Pak Aga udah nyalain. Nah, ya. Coba Griselda, bicara. Bisa Pak. Oh ya, oke, sip. Mulai Griselda, ayo. Dalam nama Bapak dan Putra dan Putra, Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkah dan penyertaan-Mu. Tuhan, sekarang kami sudah selesai ekskul Pramuka. Terima kasih Tuhan karena telah memilih kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya, Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rumpudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Putra. Oke, selamat siang semuanya. 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 Bye 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 Lui Itu kok warnanya kuning gak? Gak mau keluar Gak mau keluar Gak mau keluar Gak usah Oh my god Gak mau keluar 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 Luis Luis Kita kasih Luis Bye Bye Lui Lui Mana Lui Di sekolah Kok bisa kayak begini? Lui 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 Lui